Ini teman-teman, semuanya voice command dan ini semuanya adalah full layar digital semua Oke, kita sudah hampir 15 menit disini dan rasanya saya sangat mau tidur ini Saking nyamannya ini Nanti sudah ada waranti baterainya seumur hidup teman-teman Kalian gak usah isi bensin, kalian cukup sedia charge aja ya Paling-palingan kalian nambah daya seperti itu Udah, bisa keliling Jakarta atau keluar kota juga udah oke Pakai si Omoda ini teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi di channelnya Anggi Ilyas Sekali ini saya lagi ada di dealer Cherry Margonda ya teman-teman ya Saya mau coba review mobil-mobil Cherry itu ada apa aja Yang pertama, yang kedua ini yang lagi booming banget teman-teman Itu yang versi E5-nya atau yang versi listriknya nih teman-teman Kita mau review karena mobilnya lagi viral banget Karena harganya ini murah banget teman-teman ya Untuk jenis mobil listrik kelas SUV seperti ini Ternyata ini harganya cuma 400 jutaan aja Jadi saya sedikit tertarik untuk mixingnya teman-teman ya Oke lanjut ya teman-teman ya Ada yang versi gasolinnya dan ini ada yang versi listriknya teman-teman atau E5-nya Kalau kita lihat perbedaannya Nah ini kalau yang gasolin itu kelihatan banget dari grill-grillnya yang seperti mutiara gitu teman-teman ya Nah tapi untuk yang versi listriknya seperti ini teman-teman Nah untuk yang Omoda sendiri teman-teman Jadi kalau kita lihat dari grill depannya Ini kecil aja teman-teman ya Posisi bawahnya Nah untuk lampu DRL-nya ini teman-teman ya Ini lampu DRL-nya dan ini ada lampu poklem dan lampu headlampnya Jadi posisi headlamp sama poklemnya itu ada di sini teman-teman Nah ini lampu DRL-nya Kemudian ada tulisan Omoda Tapi nggak ada tulisan Cherry-nya karena untuk yang Omoda sendiri Ini Cherry-nya itu dihilangin atau nggak ada logo Cherry-nya teman-teman Oke Untuk posisi charge-nya ada di sini Ini ada kameranya Ini ada sensor depannya Oke Beda dengan versi yang gasolin ya Drill-nya tampaknya gede banget Itu dari posisi depannya Kalau kita cek dari posisi Sampingnya teman-teman ya Ini topel akar yang 18 Dan untuk mobil listrik selalu ini ada seperti penutup doping ini untuk Aero dinamis dan Agar posisi listriknya Atau tenaga listriknya ini lebih irit teman-teman Makanya Di sisi seperti ini Ini ada pender-pender yang pakai SUV-nya Oke Aneh untuk Spionnya juga turn lampnya Trup trailer keren banget teman-teman nih Seperti ini ya Ini menyatu di posisi bagian atasnya Antena terus terakhirin antena Nah ini untuk List window-nya ini glossy warna hitam ya teman-teman ya Oke Ini pembukanya seperti ini Dan untuk ground clearance-nya sendiri 190 mm ya Atau sekitar 19 cm Jadi lumayan agak tinggi Dan ini sudah double cakram Oke Kita ke belakangnya Ini ada spoiler-nya Keren banget teman-teman ada lampu stop lampnya disini Ini ada wiper belakang dan Lampu belakang sudah full LED Memanjang seperti ini Ini ada tulisan komoda dan ada sensor belakangnya Ada sensor belakang dan ada reflektor Nampu belakang di bagian Body kit belakang ya teman-teman Oke Kita coba ke Bagian dalam ya Nah ini untuk pintunya sendiri teman-teman Ini banyak banget Serat-serat Semi kulit ya teman-teman Ini ada balutan jahit warna Hijau Ini juga pine wood Dan model bukaannya juga Dibalut sama Silver glossy Ini speakernya dan Ini banyak banget tombol-tombol untuk Core window Kemudian untuk buka pintu Dan banyak banget teman-teman Misalnya cup holder-nya Dan ini juga sama Bahannya kalau ini standard fabric Dan Yang keren adalah speaker ya teman-teman Ini mereknya Sony Jadi Lebih nge-bust lagi teman-teman ya Oke Saya coba langsung masuk ke dalam ya Nah Oke ini untuk Nyalah semua nih AC-nya dan lain-lain ya Oke Gimana model Eco nih Ini model Eco-nya Sport mode Sport mode Terus apa lagi Easy mode Normal mode Oke Kalau yang sport itu Yang model Berapa kecepatan dia Biasanya Loh Loh Coba Nekin dikit Oke Ini untuk pengaturan AC-nya Kalau ini untuk Spear meter-nya Semua Toll screen semua ya bang Oke Oke Ini polumenya Oke Canggih banget Dan ini untuk setirnya aja Kulisan Omoda Dan ini bahannya juga Semi kulit ya teman-teman Ini untuk pengaturan Polumen Audio Ini banyak banget Bisa voice Control juga ya Bisa voice control juga Dan ini ada airbagnya juga Dan Wah ini banyak banget Fitur-fiturnya teman-teman Sunroofnya Oke Dan ini sunroofnya Oke Memang banget Dan ini harganya cuma 400 jutaan aja Teman-teman Ini siapa Oke Nah ini semuanya Untuk dashboardnya semua pengen nabut semua ya Jadi agak mewah Dan ini ada Serat-seratnya teman-teman Ini sih seperti mobil Seperti 700 jutaan Ini mobilnya teman-teman Halo Omoda I'm here Oke Open sunroof Oke Halo Omoda Sorry Halo Omoda I don't see any media I can click Close Sunroof Sorry This function is not supported Halo Omoda Here Close sunroof Please plan a brief first Listening Open window Oke I'm upset Halo Omoda I'm here Close window Oke Voice comment seperti ini Dengan harga 400 jutaan Dan ini Pakai tenaga listrik Teman-teman Waduh Ini Nick5 aja gak Apa ya Harganya di atas 400 ya Tapi gak Sedetail dan sebagus Ini teman-teman Ini patut Untuk jadi Pilihan Orang yang Mau coba Untuk punya mobil Seperti ini teman-teman Ini udah wireless charging juga ya Fast Fast charging wala ya Fast charging Ini ada cloud folder juga Dan ini pengaturannya Semua ada di sini nih Oke Ini baru kunci bisa Oke Ada boxnya juga teman-teman Konsol boxnya Bisa menaruh KMS Oke Dan ini teman-teman Udah electric seat Jadi kalau misalkan diatur Tinggal Nah ini untuk ke depan Ini untuk ke bawah Ya Atau ke belakang Keren juga ya Ini untuk posisi Sandaran bahunya Ya Allah Kapan bisa beli mobil Seperti ini Teman-teman Keren 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 Dan ini Salah satu Mobil dari Negeri Tiongkok Yang sudah Banyak di ekspor Di negara-negara Eropa Teman-teman Keren banget Ini Karena Yang lainnya Belum masuk Kayak wooling Dala macam Itu belum masuk Baru Omoda Cherry Omoda Yang sudah masuk Sampai ke Eropa Australia Amerika Gitu Karena memang Didesain benar-benar Mobil yang Kelasnya premium Teman-teman Tapi memang harganya Ini sangat Bisa dibilang Sangat terjangkau Untuk kelas Mobil Listrik Dan Punya View dashboard Yang indah Panel-panel Yang juga Oke Dan Ini teman-teman Semuanya Voice comment Dan Ini semuanya Full Layar digital Semua Oke Kita sudah Hampir 15 menit Di sini Dan rasanya Saya Sangat Mau tidur Ini Saking nyamannya Ini Untuk map Ya Jadi Satu Beberapa Banyak fitur Bisa di aplikasikan Hanya Di dalam Monitor Ini aja Ya Ada Mav-nya Ada Banyak Oke Sudah Sandrope Juga Dan Untuk TV Ini Sudah Ada Diskon Harga Launching Ini Sudah Plus Subsidi Sudah 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 Untuk Pemasanan Sudah 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 Baterai seumur hidup? Betul Dan maksudnya waranti baterai itu misalkan terjadi sesuatu yang sudah diinginkan, tinggal bawa ke dealer resminya, seperti itu Kemudian ada ini nggak, kayak ucakan habis baterai di jalan gitu bang? Sudah banyak sih, seperti ALU, stasiun-stasiun di hotel-hotel Oke, udah banyak, ini modern ya? Oke, oke, oke Serging ya, jadi butuh berapa menit bang sekali nge-charge itu? AC-DC, cuma butuh 28 menit 28 menit ya, ini AC-DC Karena kalau saya lihat di sini sih, ini 43% masih 186 kg ya Oke, luar biasa Teman-teman, tadi kita udah review mobil Homoda yang EVV, ini teman-teman ya Dan ini adalah yang range-nya sekali charge itu 430 km per jam Itu ya mungkin bisa sampai mana sih kalau di Jakarta ya? Semarang ya? Lebih ya? Enggak Ya, antara segitulah teman-teman ya Dan ini fiturnya mewah banget dan saya nih nyaman banget untuk berkendara teman-teman Nah, untuk teman-teman yang misalkan mau test drive juga boleh ya mas ya? Boleh Mau test drive boleh langsung aja ke jalan Maragonda Raya ya? Jalan Maragonda Raya Oke, jalan Maragonda Raya atau kalian searching aja, ceri Maragonda Raya Nanti ketemu selesai sama Bang Roni Mau test drive, mau cek langsung fiturnya juga oke nih Dan ini juga sudah ada tabel angsurannya Dan ini DP mulai 15% Jadi nanti untuk hitungannya bisa langsung Bang Roni hitungin Kalian mau DP berapa, mau angsuran berapa, mau tenor 5 tahun, 6-8 tahun juga oke teman-teman Tapi biasanya jarang ya ambil 8 tahun Biasanya mereka ambil rata-rata 3 tahun ya teman-teman ya Nanti sudah ada waranti baterainya seumur hidup teman-teman Kalian nggak usah isi bensin Kalian cukup sedia untuk charge aja ya Paling-palingan kalian nambah daya seperti itu Udah Bisa keliling Jakarta atau keluar kota juga udah oke Pakai si Omoda ini teman-teman ya Pokoknya ini oke banget Kalian langsung aja hubungin selesnya Bang Roni di nomor yang nanti akan saya kasih di bawah video Dan pokoknya 10 pemesan pertama Hadiahnya dan bonus-bonusnya Ini nggak kalah jauh sama spek yang dikasih sama Omoda nih teman-teman Oke kayaknya segitu aja teman-teman ya Kita ketemu lagi di next video Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Kalau kalian komen mau di review mobil apa Boleh komen aja Kita review mobil yang lain ya Oke terima kasih dan Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa